Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami disini akan berdiskusi tentang soal ujian yang kemarin beranggotakan satu Ratna Rahmawati yang kedua Aini Arisanti yang ketiga saya sendiri Ahlanul Islamiyah yang keempat Putri Tintang Utami gimana Rek kalian udah paham belum soal ujian yang kemarin ya iya ya gimana ya kemarin yang nomor satu ada yang bisa jelasin enggak soalnya aku kurang paham deh aku insya Allah bisa sih bentar ya enggak ingin aku jelasin jadi soal yang nomor satu kemarin adalah tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan X pangkat 5 plus 4x main 32 dengan pangkat 4 yaitu dengan rumus bentar ya fx sama dengan x pangkat 5 ditambah 4x main 32 pangkat 4 yaitu u uxnya yaitu x pangkat 5 ditambah 4x main 32 nah itu kan jadi turunannya yaitu dari ini kan x pangkat 5 berarti turunannya yaitu 5x pangkat 4 4 dari mana yaitu n dikurangi 1 lalu untuk yang kedua yaitu 4x ini kan tidak ada pangkatnya kan pangkat 1 kan kalau diturunkan berarti kan 1 dikurangi 1 jadi 4 jadi du per dx sama dengan 5x pangkat 4 plus 4 nah untuk yx yaitu u pangkat 4 jadi turunan yx atau dy per du itu sama dengan 4 u pangkat 3 4 dari mana yaitu dari ini pangkatnya pangkatnya turun ke sini lalu untuk pangkatnya itu yaitu n n dikurangi 1 ya jadi 4 dikurangi 3 gitu nah rumus untuk turunan ini yaitu dy dibagi dx sama dengan dy per du dikali du per dx nah tadi kan sudah diketahui kan du per dx sama dy per du jadi tinggal dimasukin aja jadi dy per dx yaitu sama dengan 4 u pangkat 3 dikali 5x pangkat 4 ditambah 4 ini kan sudah diketahui kan di atas yaitu ini tinggal diganti jadi dy per dx sama dengan 4 kurung kurawal x pangkat 5 ditambah 4x min 32 pangkat 3 dikali 5x 5x pangkat 4 ditambah 4 gitu ada yang ditanyakan? oh tidak cukup jelas kalau aku sih kurang pahamnya nomor 2 kalau aku kurang pahamnya nomor 2 ada yang tahu Tare coba ya aku jelasin nomor 2 aku coklah paham kok nomor 2 iya boleh boleh oke makasih mas oke nah yang nomor 2 kan soalnya kan ada fx sama dengan x pangkat 5 ditambah 183x digali x kuadrat min 2x pangkat 183 nah fungsi turunan tersebut dalam soal fungsi turunan tersebut itu menggunakan rumus fungsi turunan yang seperti ini yaitu fx sama dengan ux kali vx yang bila diturunkan menjadi f aksen x sama dengan u aksen x kali vx tambah ux kali v aksen x nah berarti dapat kita jawab soal nomor 2 tadi kita risalkan dulu ux kan ada ux itu kita ambil yang turun pulau turun pulau yang pertama yaitu x pangkat 5 x pangkat 5 kita membahas terserbukan tiga x apabila diturunkan menjadi 5x pangkat 4 nah 5 ini itu dari pangkatnya turun dan pangkat yang pangkat 4 ini itu kan pangkatnya 5 dikurangi 1 n minus 1 jadi 5x pangkat 4 ditambah 183 x nya hilang karena tidak ada pangkat karena makanya 1 1 kurang satu sempat dengan 0 jadi jadi hilang kemudian untuk fx itu kita ambil yang kurun pulau kedua jadi x kuadrat min 2 x pangkat tersebut ketiga apabila diturunkan itu menjadi 183 x x kuadrat min 2 x pangkat tersebut 2x V2 kemudian kan sudah diketahui ux u aksen x, fx dan f aksen x bisa kita masukkan ke dalam rumusnya tadi kan rumusnya kan bila diturunkan menjadi f aksen x tambah dengan u x x x u x x v aksen x kita masukkan u aksen x ketemunya 5x kongkat 4 kita masukkan kemudian digadikan fx yang sudah diketahui terus ditambah u x, kita masukkan data yang yang data yang telah kita krolli, kemudian lanjut dikali v aksen x yaitu ini tadi jadinya jawabannya f aksen x sama dengan 5x kongkat 4 x kongkat 3 x kongkat 2x kongkat 3 ditambah x kongkat 5 ditambah x kongkat 73 x szybkan 3 x kuadrat min min ciri 2x mangkak ciri 2x min 2 bagaimana? apakah kalian faham? oh alah paham pakar yang ditanyakan makasih udah faham aku kurang paham caranya bagaimana ya nomor tiga nomor tiga aku kayaknya bisa aku jelasin ya ya mohon bantuan ya aku juga kurang paham oke bentar ya ini masih lembut kan di soalnya yang nomor tiga itu fungsi x sama dengan x kuadrat plus 4x min 109 per x kuadrat min 2x nah kita anggap ini pembilannya itu sebagai fungsi u yang penyebutnya itu kita anggap vx atau fungsi v terus kita cari turunan dari ux ini sama vx ini diperoleh yaitu 2x plus 4 ini turun ke sini terus abis gitu pangkatnya ini dikurangin 1 jadi 2x pangkat 1 terus 4x karena ini x-nya ini pangkat 1 dikurangin 1 jadinya 0 jadi x pangkat 0 itu adalah 1 berarti 4 kali 1 4 terus yang kedua itu turunan dari fungsi v ini fungsi v yaitu sama dengan 2x min 2 sama kayak tadi caranya terus untuk mencari turunan dari sebuah pembagian turunan ini fungsi itu rumusnya adalah u aksen x dikali vx min v aksen x dikali ux per vx kuadrat jadi kita langsung masukin yang tadi hasil-hasil dari yang tadi kita masukkan semuanya hasilnya kayak gini 2x plus 4 dikalikan x kuadrat min 2x min 2x min 2 x kuadrat plus 4x min 109 terus kita masukkan semua substitusi terus kita jabarkan dikit yang ini 2x pangkat 3 min 8x min 2x min 2 x kuadrat dikali x kuadrat plus 4x min 109 dibagi x kuadrat min 2x pangkat 2 gitu gimana udah paham sangat paham terima kasih banyak ya iya pelaham makasih banyak iya sama-sama eh iya yang soal keempat itu aku agak gak paham ada ifa jelasin gak iya sama-sama gak paham iya aku kayaknya bisa jelasin sebentar terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Maka dapat diturunkan gx sama dengan x kuadrat plus 89x. Maka g absen x sama dengan 2x plus 89. Langkah kedua yaitu setelah kita mengetahui gx dan g absen x maka dapat dimasukkan ke dalam rumus. Fx sama dengan cos gx sama dengan cos g absen x sama dengan cos g absen x atau turunan fx sama dengan cos x kuadrat ditambah 89x ditambah 89. Maka misi dx ini dapat kita tindah ke depan f absen x sama dengan 2x plus 89 cos x kuadrat plus 89x. Apakah jenis kanyakan? Sudah sangat jelas banget. Terima kasih ya. Oh jelas banget. Terima kasih lintang. Re, kalian tahu yang nomor 5 enggak? Aku kurang paham ya. Gimana itu? Nomor 5, aku coba jelasin ya. Aku sedikit paham sih nomor 5. Ya, ya. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Masuk, masuk. Masuk, masuk. Sudah, alhamdulillah. Sudah masuk. Nah, di soal nomor 5 ini kan ada soal yaitu fx sama dengan tan x kuadrat plus 83x. Nah, soal tersebut itu sama dengan rumus yang sudah kita pelajari yaitu fx sama dengan tan u yang diturunkan menjadi f asen x sama dengan sekor kuadrat u kali u aksen. Nah, dari rumus tersebut kita dapat menganjakan soal nomor 5. Ux kita misalkan itu menjadi x kuadrat plus 83x. Ini kita misalkan jadi ux. Nah, alhamdulillah ux diturunkan menjadi u aksen x sama dengan x. Eh, maaf, ini harusnya 2x plus 183. Maaf, langkah 2nya hilang. Pangkatnya menjadi tidak ada karena itu pangkat 1 jadi tidak ditulis. Kemudian, dengan rumus tersebut dapat kita tuliskan kembali f aksen x sama dengan sekor kuadrat kali u-nya kan ini. Jadi, kita masukkan x kuadrat berasal 93x dan u aksen itu kita masukkan ini menjadi 2x plus 183. Maaf, alhamdulillah tadi ketinggalan. Kemudian, jadinya f aksen x sama dengan 2x ditambah 173 sekor kuadrat kali x kuadrat berasal 73x. Nah, apakah kalian paham? Wah, wah, lagi itu, tah. Nah, ini enak, ini enak. Makasih. Paham, paham. Iya. Oh, iya. Untuk nomor 6 itu gimana ya? Cara penyelesaiannya aku agak minggu deh. Nomor 6. Nomor 6 kayaknya aku bisa deh. Gimana ya? Gimana ya? Gak bisa, tah. Iya. Aku coba ya. Iya, mau menulisnya ya. Kita menjelaskan. Sip, sip. Oke, ini nomor 6 kan ya. Nomor 6 itu kan rumus E. Soalnya itu kan tentukan persamaan garis singgung pada kurva fungsi x sama dengan x kuadrat plus 109 di titik singgung 1,5. Nah, jawabannya. Jawabannya ini. Tadi kan fungsinya itu adalah x kuadrat plus 109. Kita disuruh cari persamaan garis melalui titik 1,5. Rumusnya itu adalah Y min YC sama dengan M kali X min XC kan. Nah, di sini XC sama YC kita udah dapet nih. Udah ada. 1 sama 5. Tinggal M-nya ini. M adalah gradient. Gradient kita dapet dari mana? Kita dapet dari turunan dari fungsi ini tadi. Jadi, kita turunkan fungsi ini yaitu 2-nya ini ke depan. Terus 2 dikurangin 1 jadi 2X pangkat 1. Jadi, 2X. 2X. Terus, habis gitu X-nya ini kita masukkan nilai XC. Jadi, 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, kita udah nemu nih. M-nya kan? M-nya udah nemu. Tinggal kita masukkan ke sini. Y min 5 sama dengan M-nya tadi 2. Dikali X min 1 sama dengan Y sama dengan 2X min 2. Ini, 5-nya ini kita pindahkan ruas ke kanan. Jadi, positif. Di plus 5. Sehingga kita dapet persamaan garis yaitu Y sama dengan 2X plus 3. Gitu. Gimana, Rek? Udah paham kah? Oh, gitu caranya. Terima kasih, Pak Hamlo. Terima kasih, Anu. Oke, sama-sama. Oh, iya. Untuk nomor 7 kan itu banyak pangkat-pangkat kan. Itu gimana sih cara penyelesaiannya? Aku ada bingung nih. Ada yang bisa jelasin entah. Ya, terima kasih, Lintang. Soal nomor 7 kan, tentukan turunan dari FX sama dengan 2 pangkat 89X pangkat 3 ditambah 5. Untuk nomor 7 kan, tentukan turunan dari FX sama dengan A pangkat GX. Maka turunannya yaitu F absen X sama dengan A pangkat GX dikalikan Lintang A dikalikan G absen X atau turunan dari pangkatnya yaitu GX. Langkah pertama yaitu, kita tulis kembali soalnya FX sama dengan 2 pangkat 89X pangkat 3 ditambah 5. Seperti yang tadi, 89X pangkat 3 ditambah 5 menupakan GX. Maka ditulis GX sama dengan 89X pangkat 3 ditambah 5. Maka turunannya G absen X sama dengan 3 dikalikan 89X pangkatnya yaitu G absen X maka dituliskan FX sama dengan A pangkat 89X pangkatnya yaitu G absen X. Maka dapat dimasukkan G absen X dengan A pangkatnya yaitu G absen X sama dengan 2 pangkat 89X pangkat 3 ditambah 5 dikalikan Lintang 2 dikalikan 267X pangkat 2. Maka ada koreksi atau ada yang kurang jelas? Oh gitu caranya paham kok terima kasih paham terima kasih Oh ya ini nomor delapan ya nomor delapan gimana sih caranya ada yang paham kah kok bisa deh aku kayaknya bisa sih coba ya coba-coba ya nah soal 8 itu kan eh tentukan turunan dari fungsi FX sama dengan Len X pangkat 5 ditambah 32 pangkat 4 nah caranya itu yaitu kita tulis kembalikan soalnya itu FX sama dengan Len X pangkat 5 ditambah 32 pangkat 4 nah dari soal tersebut itu dapat diketahui bahwasannya UUX yaitu X pangkat 5 ditambah 32 nah turunan UX itu sendiri yaitu 5X pangkat 4 dari mana yaitu nah 5 nya itu dari pangkatnya yaitu 5 nah 4X pangkat 4 ini dari mana yaitu N minus 1 5 dikurangi 1 jadi 4 lalu untuk DX nah dari soal tersebut itu diketahui DX jadi jadi DX nya yaitu X pangkat 5 ditambah 32 pangkat 4 nah dari DX itu dapat diturunkan kembali jadi turunan DX dengan rumus N dikali UX pangkat N minus 1 dikali UX Aksen X kitalah masukin ya Nnya yaitu 4 lalu UX nya yaitu X 5 plus 32 lalu Nnya itu kan tadi kan 4 tuh lalu 4 dikurangi 1 jadi 3 lalu Aksen X nya yaitu 5X pangkat 4 lalu penyelesaiannya gimana nih DX nya yaitu tinggal dikalikan aja ya 4 dikali 5X pangkat 4 jadi GX atau turunan GX yaitu 20X pangkat 4 dikali X pangkat 5 tambah 32 pangkat 3 nah cara menentukan turunan soal ini itu dengan cara turunan FX sama dengan G aksen X dibagi GX nah G aksen X tadi kan udah diketahui tuh yaitu 20X pangkat 4 dikali X pangkat 5 ditambah 32 pangkat 3 dibagi G X nya yaitu X pangkat 5 ditambah 32 dikali 4 nah ini kan sama ya X pangkat 5 ditambah 32 tapi pembedanya yaitu dengan pangkatnya yaitu tinggal di coret disini ada 3 disini tinggal 4 jadi yang dibawah kan tinggal 1 kan jadi fungsi turunan FX atau F aksen X yaitu sama dengan 20X pangkat 4 dibagi X pangkat 5 ditambah 32 nah gimana nih udah paham belum nomor 8 ada yang tanya iya teman-teman kalau soal contoh lain gimana ya gimana ya coba buat contoh soal yuk supaya kita lebih paham oh iya boleh boleh siapa dulu nih aku dulu ya coba oke oke aku udah buat contoh soal yaitu FX sama dengan tan 2X pangkat 3 plus 6X dengan menggunakan rumus fungsi turunan trigonometri yaitu FX sama dengan tan U berarti turunkan menjadi FX sama dengan sekat kuadrat U kali U aksen nah dari rumus trigonometri tersebut kita dapat menyelesaikan persoal tadi jadi UX sama dengan eh kan kita lihat kan 2X pangkat 3 plus 6X bisa diturunkan menjadi kita ambil 2X pangkat 3 plus 6X itu menjadi 2X kita misalkan itu UX kita misalkan jadi UX ya dan diturunkan menjadi U aksen X sama dengan 6X pangkat plus 6 nah angka 6 ini dari mana ya itu pangkat 3 turun kebawah kita kalikan dengan 2 dan pangkat kuadratnya ini itu dari pangkat 3 dikurangi 1 N min 1 kan pengusiannya untuk turunan nah angka 6X nya hilang karena X pangkat 1 dikurangi 1 jadi 0 dan 6 6 kali 1 sama dengan 6 jadi tetap dan kita masukkan ke rumus menjadi F aksen X sama dengan sekat kuadrat kali U kita masukkan ketemunya 2 jadi 2X maka 3 plus 6X kemudian U aksen kita temukan 6X kuadrat plus 6 jadi F aksen X sama dengan sekat kuadrat kali 2X maka 3 plus 6X dikali 6X kuadrat plus 6 kita ubah supaya sekatnya ada di tengah jadi F aksen X sama dengan 6X kuadrat plus 6 kali sekat kuadrat 2X maka 3 plus 6X nah itu tadi contoh soal yang aku buat dan soal kalian gimana ya supaya lebih paham aku aku punya soal nih yang kayak setara nomor 3 kalian mau lihat nggak? mau mau jelasin ya oke oke siap besar screen ya ini contohnya kayak soal nomor 3 tadi kan itu kita punya fungsi turunan yang pembagian jadi fungsi X sama dengan X kuadrat plus 2X min 1 per 2X min 1 nah sama kita 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 anggap yang membilang ini itu adalah fungsi U yang penyebut itu fungsi V terus kita turunkan kita turunkan yang fungsi U ini jadi 2X plus 2 yang fungsi V ini jadi 2 terus nah sesuai dengan rumusnya fungsi turunan yang pembagian itu kan UX dikali VX min V aksen X dikali UX per VX kuadrat terus kita masukkan yang tadi yang udah kita turunkan satu-satu itu 2X plus 2 dikali 2X min 1 min 2 dikali X kuadrat plus 2X min 1 diper 2X min 1 dikuadratkan terus kita jabarkan ini kita kalikan satu-satu jadinya 4X kuadrat plus 2X min 2 min 2X kuadrat plus 4X min 2 terus kita sederhanakan lagi jadinya kayak gini kita kurangi dan ditambah dan dikurang kayak gini jadinya ya gitu guys gimana udah paham oh gitu ya jadi penyelesaian kayak setara dengan nomor 3 itu oh gitu ya paham oh ya temen-temen aku juga punya soal loh yang setara dengan nomor 8 iya 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 i pangkat 2. Nah, penyelesaiannya yaitu dengan begini, teman-teman. Bentar ya. Pertama kan kita saling dulu tuh soalnya yaitu fx sama dengan len 2x pangkat 3 ditambah 23 pangkat 2. Nah, dari soal tersebut itu diketahui ux-nya. Nah, ux dari soal tersebut yaitu 2x pangkat 3 ditambah 23. Nah, dari u ini dapat kita turunkan yaitu ux-nya x yaitu 6x pangkat 2. 6 dari mana yaitu pangkat di u yaitu diturunkan ke bawah jadi 3 dikali 2, 6. Lalu 2 dari mana yaitu 3. Kan ini kan pangkatnya 3 tuh. Nah, kalau diturunkan itu pangkatnya dikurangi 1 yaitu 3 dikurangi 1 jadi 2. Nah, dari soal tersebut itu ada juga tuh yang namanya gx itu sama dengan 2x pangkat 3 tambah 23 dipangkatkan 2 kan. Nah, dari gx itu kita tahu turunkan gx itu gimana. Turunkan gx itu ada rumusnya loh yaitu n dikali ux pangkat n-1 dikali u aksen x. Nah, n-nya kan udah ditahui tuh yaitu 2. 2 lalu u x-nya itu yaitu 2x pangkat 3 ditambah 23 lalu n-1-nya yaitu 2 dikurangi 1 kan 1 tuh. Lalu u aksenya yaitu 6x2. Nah, ini ya. Ini teman-teman 2 dikali 2x pangkat 3 ditambah 23 dikali n-6 x pangkat 2. Mengapa ini kok gak ditulis pangkatnya? Karena ini adalah pangkatnya yaitu 1. Kalau pangkat 1 tidak perlu ditulis. Jadi, untuk turunan gx atau g aksen x yaitu tinggal dikalikan aja yaitu 2 dikali sama 6. Jadi, 12 x pangkat 2 dikali 2x pangkat 3 ditambah 23. Nah, penyelesaian turunan ini yaitu dengan ada rumusnya loh yaitu f aksen x sama dengan gx g aksen x dibagi gx. Nah, turunan gx udah diketahui. Terus gx-nya juga udah diketahui. Tinggal kita masukin aja. Jadi, turunan fx sama dengan 12 x kuadrat dikali 2x pangkat 3 ditambah 23 dibagi 2 x pangkat 3 ditambah 23 pangkat 2. Nah, tinggal kita coret tuh. Kan itu area yang sama kan? 2 x pangkat 3 ditambah 23 ini pangkat 1 yang atas pangkat 1 yang bawah pangkat 2. Kita tinggal coret. Jadi, yang pangkat yang a pangkat di bawah itu tinggal 1 kan? Jadi, fungsi turunan fx sama dengan 12 x kuadrat dibagi 2 x pangkat 3 ditambah 2003 pangkat 1. Karena pangkat 1 jadi tidak perlu ditulis ya. Dan sini udah paham gak? Jangan soal aku. Paham, paham. Iya, paham banget kan? Makasih ya. Iya, semuanya. aku juga punya beberapa soal yang kayak nomor 3. Mau lihat gak? Iya, mau dong. Coba. Kasih, kak. Kasih lihat. Kasih lihat. Nah, kayak turunan trigonometri nanti kayak si ya. Cinta soalnya tentukan turunan dari fx sama dengan x x sama 3. penyelesaiannya kayak tadi langkah pertama ditulis lagi fx sama dengan sin x ditambah 3. x ditambah 3 ini sepatutnya x maka gx sama dengan x ditambah 3. Maka dapat diturunkan menjadi g absen x sama dengan 1. Karena x ini pakatnya hanya 1 dan tidak ada intinya. Langkah kedua yaitu setelah kita menemukan g absen x maka tinggal dimasukkan f absen x sama dengan cos gx dikalikan turunan dari gx dikalikan gx dikalikan gx terima kasih lintang aku udah paham banget contohnya soal terima kasih lintang terima kasih lintang wih kayaknya kita udah paham semua deh ini ya soalnya ya insya Allah sangat paham banget terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman bye see you next time dadah bye bye assalamualaikum waalaikumsalam selamat pagi